Tepatnya di Pagis Aci. Komplotan pencuri keji antar provinsi ditangkap anggota Polres Ponorogo. Mereka mencuri truk beserta isinya sejumlah 1.353 bal rokok. Kapolres Ponorogo, AKBP Catur Cahyono Wibowo menerangkan, bahwa kejadian ini di perbatasan Trenggalek dan Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Sawo. Kejadiannya pada 8 Februari 2023 lalu, dan yang telah dilumpuhkan ada tiga tersangka. Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia menjelaskan, ketiga pelaku adalah M, S, dan J. Mereka saling kenal dari sesama teman, sedangkan DPO-nya adalah O dan Y. AKP Nikolas juga menjelaskan, kelima pelaku melakukan pembututan sejak dari Pakis Aci di Malang, dengan tujuannya di Kota Madiun. Pelaku merupakan lintas daerah provinsi dan residivis. Dengan tersangka M yang berperan sebagai membawa kendaraan truk. Tersangka S berperan membekap dan memborgol korban, kemudian tersangka J membawa mobil kalia putih. Mantan kasat Reskrim Polres Nganjuk itu mengatakan, bahwa kerugian truk muatan toko sebanyak 1.350 bal, atau 214 box, atau 171 ribu peg. Sementara salah satu pelaku berinisial J menjelaskan, dari total 2,8 miliar rupiah, dia mendapatkan 38 juta rupiah, di mana semua uang yang didapatkan dari cara mencuri dengan kekerasan sudah habis. Untuk tiga tersangka ini, kami lakukan penangkapan semuanya di wilayah hukum Jakarta. Ini katanya diborgong berarti si pelaku bawa broker juga. Terima kasih telah menonton. Ketika di daerah Jakarta sempat melakukan perlawanan, karena memang tempat yang ada padat penduduk, dan juga kita ikutin terus sampai daerah yang aman, baru kita melakukan penangkapan. Memang mereka sudah mempersiapkan salah satunya ada airsoft dan itu. Terpaksa kita lumpukan ke para pelaku. Jadi yang pasti untuk para komplotan ini dengan modus kumperandi, memang sudah diprofiling untuk TO atau sasaran targetnya. Ketika TO keluar dari pabrik di daerah Pagesa Cimalang, diikutin sampai di wilayah hukum Pores Ponorogo di daerah sekitar Sawo, mereka menyetop dan menyaruh atau menyamar sebagai seorang polisi dengan menanyakan berkaitan dengan dokumen angkutan yang dibawa, yaitu rokok berkaitan dengan cukainya. Setelah itu sopir turun, disekap, dibawa ke mobil, trucknya dibawa, dan di sini truck yang ada GPS-nya juga diganggu, itu sinyalnya menggunakan jumper yang sudah disiapkan, yang sudah dibeli dari tempat Jakarta, salah satu pasar, dan ketika truck sudah overmuatan di salah satu daerah, sampai di Kudoharjo atau Kudoharjo ini, truck berhenti karena rusak, dan untuk sopir diturunkan di daerah Banjar, Jawa Barat. Dan mereka menyasar waktu nilainya besar? Untuk nilai kerugian memang total sekitar 2,8 M.